Kegitan nyamuk bisa menularkan berbagai penyakit kepada manusia, termasuk virus nilbarat. Care, terbaik untuk melindungi diri adalah dengan menghindari digigit. Satu ambil tindakan berikut untuk mengurangi risiko tergigit. Dua instruksi untuk menggunakan pengusir nyamuk. Tiga mengapa nyamuk menggigit. Empat nyamuk dan virus Zika. Lima memilih dan menggunakan obat nyamuk. Enam bahan alami yang melindungi dari nyamuk. Tujuh tanaman berbau harum, cantik yang mengandung sifat anti-nyamuk. Kuat ambil tindakan berikut untuk mengurangi risiko tergigit. Tutupi seluruh tubuh Anda dengan pakaian berwarna terang saat berada di luar, terutama pada saat nyamuk paling aktif, yaitu pada malam hari dan lebih khusus lagi pada waktu senja dan fajar. Gunakan obat nyamuk saat di luar. Lakukan dengan mengikuti petunjuk penggunaan obat nyamuk. Pasang ke lambu yang tepat di pintu dan jendela rumah Anda, juga di tenda dan tempat penampungan berkemah Anda secara aktif. Berusaha mengurangi jumlah nyamuk di sekitar Anda. Tindakan untuk melindungi diri dari gigitan tik. Gigitan giginya bisa menularkan berbagai penyakit kepada manusia, penyakit limai pada khususnya. Care, terbaik untuk melindungi diri adalah dengan menghindari digigit. Untuk menghindari gigitan kutu saat melakukan aktivitas di hutan, daerah berhutan atau rumpu tinggi. Pakailah pakaian panjang dan tutupi diri Anda sebaik mungkin gunakan obat nyamuk diet atau icaridin. Lakukan dengan mengikuti petunjuk penggunaan obat nyamuk. Berjalanlah di sepanjang jalan setapak pertahankan vegetasi di sekitar rumah Anda, terutama di dekat area bermain anak-anak instruksi untuk menggunakan pengusir nyamuk instruksi. Ikuti instruksi pada label produk dan hormati periode aplikasi yang ditunjukkan terapkan produk dalam jumlah kecil dan hanya pada area tubuh yang tidak terlindungi oleh pakaian. Jangan mengoleskan produk pada kulit yang teriritasi atau terbakar sinar matahari. Begitu juga pada luka dan gorsan. Jika pengusir nyamuk masuk ke metu Anda, segera bilas dengan air bila Anda tidak lagi membutuhkan perlindungan. Cuci kulit Anda dengan sabun dan air. Aplikasikan obat nyamuk lagi setelah masuk air karena menghilangkan produk dari kulit petunjuk untuk menggunakan repelens pada anak-anak. Batasi jumlah aplikasi pengusir nyamuk pada anak usia 12 tahun ke atas. Jangan gunakan produk di dekat mata, mulut atau tangan. Untuk mencegah gigitan nyamuk di kepala atau wajah mereka, oleskan obat nyamuk ke topi atau topi mereka. Jangan biarkan anak menerapkan obat nyamuk kepada diri mereka sendiri. Selalu lakukan untuk mereka. Jika Anda menduga anak Anda memiliki reaksi alergi terhadap obat nyamuk, basuh kulitnya dan konsultasikan dengan dokter segera. Tunjukkan kepada dokter produk yang telah Anda gunakan pengusir nyamuk dan tabir surya. Jika Anda perlu melindungi diri dari nyamuk dan sinar matahari pada saat bersamaan, oleskan tabir surya dulu dan biarkan menembus kulit Anda sebelum mengoleskan obat nyamuk. Ini membatasi jumlah obat nyamuk yang diserap. Jangan gunakan produk yang diklaim mengkombinasikan tabir surya dan obat nyamuk. Tabir surya harus dioleskan lebih banyak dan lebih sering daripada obat nyamuk. Mengapa nyamuk menggigit? Meskipun ukurannya, nyamuk sebenarnya adalah makhluk paling mematikan di bumi, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menentukan bagaimana mencegah gigitan nyamuk. Nyamuk jantan dan betina lebih suka memakan bunga nektar, namun, betina beralih ke diet protein all protein saat mereka siap untuk berat produksi. Anehnya, penelitian menunjukkan bahwa nyamuk lebih suka menggigit pria dibanding wanita, orang yang kelebihan berat badan berisiko lebih besar. Nyamuk dapat mengasah karbon dioksida yang dipancarkan dari nafas dan kulit dari jarak lebih dari 75 kaki. Sambil menyembunyikan atau menahan nafas Anda tidak praktis, lakukan tindakan yang tepat dapat mengurangi risiko gigitan Anda. Nyamuk dan demam berdarah denggi Sementara malaria menerima sebagian besar sorotan, organisasi kesehatan dunia memperkirakan bahwa nyamuk menyebabkan setidaknya 50 juta kasus demam berdarah setiap tahunnya. Sebelum tahun 1970 hanya diperkirakan 9 negara yang memiliki risiko demam berdarah. Sekarang demam berdarah adalah endemik di 100 negara, kawasan Asia Tenggara dianggap daerah dengan risiko tertinggi. Sayangnya tidak ada vaksinasi atau pencegahan demam berdarah selain untuk menghindari digigit di tempat pertama. Nyamuk yang terlihat yang membawa demam berdarah biasanya menggigit di siang hari, sementara spesies yang membawa malaria lebih suka menggigit di malam hari. Kemungkinan tinggi bahwa Anda akan selamat dari infeksi, tapi demam berdarah pasti akan merusak perjalanan yang sebaliknya fantastis. Nyamuk dan virus Zika Nyamuk desa Egypti yang sama yang menyebarkan demam kuning dan demam berdarah juga bisa memberi pengunjung yang tidak curiga dosis virus Zika. Asia Tenggara kebetulan menjadi salah satu hotspot teratas virus Zika, meskipun hampir tidak diperhitungkan sebagai epidemi, negara yang terkena dampak paling parah, Thailand, hanya melaporkan tujuh kasus antara tahun 2012 dan 2014, dengan Kamboja, Indonesia, Malaysia dan Filipina hanya melaporkan satu kasus virus Zika masing-masing sejak tahun 2010. Beberapa menduga bahwa kasus Zika dilaporkan kurang dilaporkan di Asia Tenggara, mengingat penampilannya yang biasanya ringan dan kesamaan gejala dengan infeksi virus lainnya seperti cikugunya dan demam berdarah. Beberapa pasien mengalami kelumpuhan sementara setelah terpapar, namun cadangan virus Zika paling buruk bagi wanita yang terinfeksi saat hamil, bayi mereka memiliki kemungkinan peningkatan mikrocevali. Golongan darah yang disukai nyamuk Penelitian menunjukkan bahwa jenis darah tertentu lebih menarik bagi nyamuk daripada yang lain. Sejumlah besar populasi, tergantung pada jenis darah mereka, mengeluarkan sakarida atau gula melalui kulit yang bisa dirasakan oleh nyamuk. Studi pada awal 1972 menunjukkan bahwa nyamuk tampaknya lebih memilih orang dengan darah tipe O. Memang, nyamuk mendarat di kulit dengan darah tipe O hampir dua kali lebih sering dibandingkan dengan tipe A. Orang dengan darah tipe B jauh di antara kisaran ini. Karbon dioksida Nyamuk tertarik untuk menghembuskan karbon dioksida melalui reseptor di organ yang dikenal sebagai pulperahang atas dan dapat mendeteksi mangsanya dari jarak hingga 50 meter. Akibatnya, yang menghembuskan lebih banyak gas yaitu seringnya orang yang lebih besar dengan habitus tubuh yang meningkat, lebih cenderung digigit. Metabolisme Selain karbon dioksida, nyamuk juga bergantung pada zat lain, seringkali berada pada jarak dekat, kerumah sesuai target mereka. Ini termasuk kimia dan senyawa yang disekersikan di kulit dan keringat, termasuk asam laktat, asam urat, amonia, steroid, dan kolesterol untuk beberapa nama. Latihan berat dapat menghasilkan penumpukan asam laktat yang bisa membuat individu lebih rentan. Faktor genetik kemungkinan besar terlibat dalam komposisi zat-zat ini yang secara alami disekersikan oleh tubuh kita. Bakteri Sejumlah besar spesies bakteri secara alami menghuni kulit manusia. Riset telah menunjukkan bahwa subtipe bakteri tertentu hadir dalam jumlah besar, misalnya Staphylococcus epidermidis, membuat individu lebih menarik bagi nyamuk. Sementara yang lain misalnya Pseudomonas aeruginosa, ternyata memiliki efek sebaliknya. Tampaknya juga memiliki beragam jenis bakteri yang hidup di kulit sehingga kurang menarik. Kehamilan Wanita hamil lebih rentan terhadap gigitan daripada rekan mereka yang tidak hamil. Hal ini, bagaimanapun, kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa mereka menghembuskan karbon dioksida yang relatif lebih banyak dan memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi. Mengobati gigitan nyamuk Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalkan ketidaknyamanan. Antihistamin Mengambil antihistamin oil akan mengurangi gatal dan pembengkakan misalnya ceterizine 10 mg sekali atau 2 kali sehari. Krim steroid ringan, hidrokortisonol, 52,5% dioleskan 2 kali sehari selama beberapa hari dapat mengurangi peradangan dan gatal. Lotion kalamin ke daerah yang terkena pendinginan kulit misalnya dengan kompres dingin gigitan biasanya harus menetap dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Penting untuk menghindari goresan pada kulit karena hal ini meningkatkan kerentanan untuk mengembangkan infeksi di tempat gigitannya. Salah satu dari sekian banyak fungsi kulit adalah bertindak sebagai penghalang bagi dunia luar. Jika kulit menjadi rusak misalnya akibat goresan, infeksi jauh lebih mungkin berkembang. Jika Anda melihat nanah atau cairan di sekitar atau di sekitar gigitan, rasa sakit meningkat, kemerahan atau bengkak, atau kelenjar bengkak, kemudian curiga infeksi. Ini mungkin memerlukan pengobaran dengan antibiotik aurel, biasanya flukeloxacilin kecuali jika ada alergi terhadap penisilin, sehingga menghadiri dokter setempat. Memilih dan menggunakan obat nyamuk bila digunakan sesuai petunjuk, obat nyamuk adalah care terbaik untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk. Bahkan anak-anak dan wanita hamil harus melindungi diri mereka sendiri dengan obat nyamuk, kata Centers for Disease Prevention and Control, CDC. Bila Anda memilih obat nyamuk untuk dioleskan ke kulit Anda, carilah bahan aktif deyat, N-N-Dietilium toluamide, atau Picharidin, KBR-3023. Deyat dan Picharidin memberikan perlindungan terbaik melawan gigitan nyamuk, namun deyat merupakan ramuan paling umum yang ditemukan pada replants. Ahli dermatologi Melissa Piliang, MD, merekomendasikan deyat. Konsentrasi deyat yang lebih tinggi memberi Anda perlindungan jangka panjang jika Anda tinggal beberapa jam lagi, katanya. Produk dengan lab biasanya menawarkan formula berbeda yang mengandung 5% sampai 100% bahan kimia, memberi Anda perlindungan sekitar 90 menit sampai 10 jam. Pastikan mengikuti petunjuk pada paket. Nyamuk paling aktif dari senja hingga fajar, jadi dokter pilih yang menekankan bahwa paling penting mengoleskan obat nyamuk setiap kali Anda keluar selama jam tersebut. Di banyak tempat di negara ini, nyamuk juga menggigit di siang hari, jadi terapkan kapanpun Anda pergi keluar rumah untuk waktu yang lama. Jika Anda berkeringat atau basah, mungkin Anda perlu mengoles kembali. Terapkan obat nyamuk hanya untuk kulit yang terbuka dan berkonsentrasi pada pergelangan kaki, kaki, leher, telinga, lengan dan kaki Anda, dokter pilih yang mengatakan. Jangan menyemprotkan obat penolak pada kulit yang ditutupi oleh pakaian. Aplikasi berat tidak diperlukan. Dan jangan menyemprot atau memompa langsung ke wajah Anda, semprotkan tangan Anda, lalu oleskan penolak itu dengan hati-hati ke wajah Anda, hindari metu dan mulut Anda. Jika Anda juga menggunakan tabir surya, oleskan tabir surya sebelum mengoleskan obat nyamuk. Cuci dari obat nyamuk setelah Anda masuk untuk hari itu. Bahan alami yang melindungi dari nyamuk minyak kayu putih lemon digunakan sejak tahun 1940-an. Minyak kayu putih lemon adalah salah satu obat penghilang alami yang lebih terkenal. The Centers for Disease Control dan Pencegahan, CDC, telah disetujui minyak kayu putih sebagai bahan efektif dalam nyamuk. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa campuran minyak kayu putih 32% lemon memberikan perlindungan lebih dari 95% terhadap nyamuk selama 3 jam. Lavender bunga Lavender yang dihancurkan menghasilkan aroma dan minyak yang bisa mengusir nyamuk. Binatang studi pada tikus berbulu ditemukan minyak lavender untuk menjadi efektif memukul mundur nyamuk dewasa. Lavender memiliki kualitas analgesik, anti jamur, dan antiseptik. Ini berarti bahwa selain mencegah gigitan nyamuk, bisa menenangkan dan menenangkan kulit. Anda bisa menumbuhkan lavender di kebun outdoor atau di perkebunan dalam ruangan. Hancurkan bunga dan oleskan minyak ke daerah yang sensitif terhadap gigitan tubuh, seperti pergelangan kaki dan lengan Anda. Turunkan sedikit minyak lavender ke kain bersih dan gosokannya ke kulit. 3. Minyak Kayu Manis Kayu manis lebih dari sekedar topping besar untuk saus apel atau oat maal. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Taiwan, minyak kayu manis bisa membunuh telur nyamuk. Ini juga bisa bertindak sebagai penolak melawan nyamuk dewasa, terutama nyamuk harimau Asia. Untuk membuat larutan 1% dilusian, campurkan 1-4 sendok teh atau 24 tetes minyak untuk setiap 4 tonus air. Anda bisa menyemprotkan cairan ke kulit atau pakaian Anda, di sekitar rumah Anda, dan ke atas pelapis atau tanaman. Hati-hati saat mengoleskan minyak kayu manis, sebagai dosis terkonsentrasi bisa mengiritasi kulit Anda. Tanaman berbau harum, cantik yang mengandung sifat anti nyamuk kuat 1 serai. Sementara lilin serai sering mengandung bahan kinia, tanaman serai, secara resmi dikenal sebagai tanaman citrosum dan sering disebut sebagai tanaman nyamuk, dapat ditanam di kebun Anda untuk pengendalian nyamuk. Tanaman ini membawa keharuman citronela di dedaunannya, dan saat daun dihancurkan dan digosok ke kulit, aromanya sangat menyenangkan, namun ini membantu untuk secara alami mengusir nyamuk tersebut. Meskipun tidak efektif seperti repelants botol, ia datang tanpa harga tinggi atau bahan kimia yang berpotensi berbahaya, dan saat ditanam di kebun, Anda akan selalu memilikinya. Rumput penggumpalan abadi ini tumbuh 5-6 kaki dan bisa ditanam di tanah atau disimpan dalam pot besar. Tanaman cenderung melakukan yang terbaik di bawah sinar matahari penuh di daerah dengan drainase yang baik. Jika Anda tinggal di daerah rawan kekeringan, Anda masih bisa menanam serai karena relatif tahan lama pada tekanan musim panas. 2. Salep Lemon Daun hijau lemon balm memiliki aroma lemon dengan sedikit mint, yang seharusnya tidak mengejutkan karena merupakan anggota keluarga mint. Tidak hanya menawarkan banyak care untuk menyembuhkan khasiat, ini diketahui menangkal nyamuk sekaligus menarik penyerbu penting seperti kupu-kupu dan lebah. Untuk obat nyamuk cepat, yang perlu Anda lakukan adalah menghancurkan segenggam daun di tangan Anda dan menggosoknya ke kulit yang terbuka. Dengan menanam selai lemon di dekat pintu belakang atau di kebun Anda, daunnya akan berguna saat Anda membutuhkannya. Ingatlah bahwa sementara tanaman ini sangat efektif untuk mengusir nyamuk, itu juga dianggap sebagai spesies invasif, Anda dapat menghindari pengambil lalihan dengan menanamnya dalam pot, bukan langsung di halaman atau kebun Anda. Ini tahan kekeringan, cepat tumbuh dan reseids itu sendiri, sehingga ideal untuk berkebun kontainer. 3. Kemangi E. Bagai salah satu ramuan yang paling menyengat, kemangi membuat obat nyamuk alami yang luar biasa, mengeluarkan aroma tanpa daun harus dihancurkan atau disentuh. Sebuah ulasan 2011 yang diterbitkan dalam Journal Malaria menemukan bahwa minyak es inisial dari Ocimum, Basil, memberikan tingkat perlindungan nyamuk yang sangat tinggi, sebanyak 100%. Plus, karena basil dapat digunakan dalam berbagai macam hidangan dan karena berbagai alasan, Anda akan dapat memanfaatkan rasa indahnya hanya dengan beberapa langkah di luar pintu Anda. Basil memancarkan aromanya tanpa menghancurkan daunnya, sehingga Anda bisa menumbuhkannya di pot dan menempatkannya di halaman atau kebun Anda untuk mengendalikan nyamuk. Untuk mengusir nyamuk dari kulit Anda, gosok segenggam daun ke area yang terbuka. 4. Permen Roma minti yang tidak hanya mengandung peppermint secara signifikan lebih baik daripada bau kimia yang mengerikan itu, bisa jadi sebagai insektisida alami untuk mengusir nyamuk. Sebenarnya, penelitian yang dipublikasikan di Malaria Journal mengungkapkan mengapa sangat efektif. Para ahli menemukan bahwa ia menawarkan tindakan penolak bila diterapkan pada bagian tubuh yang terbuka, sementara juga menunjukkan tindakan pembasmi nyamuk dan nyamuk. Larva nyamuk terbunuh 24 jam setelah terpapar larutan minyak dan air peppermint. Saat menikmati halaman Anda atau saat masalah nyamuk menjadi parah, hancurkan beberapa daun di tanaman untuk melepaskan aroma dan minyak. 5. Lavender Sebagian besar dari kita menyukai bau lavender, tapi sedikit yang menyadari bahwa ia tidak hanya menawarkan aroma yang luar biasa dan membantu meningkatkan sensasi santai dan menenangkan, tapi bisa membuat penyerang kecil itu merusak pesta makan malam di luar rumah Anda. Aroma lavender yang menyenangkan menyinggung nyamuk dan paling baik dimanfaatkan dengan menanamnya di kebun atau di pot yang terletak di dekat pintu, jendela dan area hiburan. Untuk tingkat proteksi yang lebih tinggi lagi, gosok tanaman ke kulit Anda untuk melepaskan minyaknya. Lavender juga digunakan dalam sprayer Mosquito Repellent Sprayer yang sangat efektif.